Halo semua, selamat datang kembali, channel saya video kali ini pengen ngebahas update dan khususnya info di Scott ada beberapa dan update buat nanti hari Jumat ya, tanggal 18 oke, pertama-tama disini ada yang ngebahas soal PT ya, kemarin kita dapet Scott transfer dan PT sistem pertama di CTDT tapi itu PT sistem yang sangat-sangat tidak friendly banget buat free to play ya, jadi kayak buat pemain yang ngeluarin duit sedikit, ataupun yang bener-bener gak ngeluarin duit sama sekali atau free to play itu PT sistem yang bukan banget buat mereka, karena PT sistemnya itu harus menggunakan 1000 dB lebih, dan kalian setelah gacha step up nya di 10 step, kalian harus pindah ke banner yang cuma punya 3% rate up untuk SSR nya ya, jadi kayak itu bukan banget PT sistem kalau menurut gue, dan parahnya lagi, PT sistemnya ini tidak bisa dibawa ke banner lain ya jadi banner lain yang serupa yang bawa Scott transfer juga itu kayak gak bisa dibawa jadi kayak misalkan kalian udah gacha full step di yang step up nya 10 step, dan kalian punya 100 transfer itu tidak bisa dibawa ke banner lain yang memang punya Scott transfer lagi ya itu yang paling parahnya dari PC sistem yang dipunya sama CTDT ini ya, jadi banyak banget yang komplain, orang ini kayak mereka, dia tuh kayak komplain pertama kalinya spend money di game dia nge-pull banner Hyuga dan dapet itu dia seneng banget jadi kayaknya dia bilang berpikir bakal beli lagi buat khusus Anif ini tapi ternyata setelah keluar banner Eropa Selection ya itu PT sistemnya sangat-sangat tidak friendly banget buat small spender ya atau yang ngeluarin sedikit-sedikit ataupun yang free to play sama sekali ya jadi big no sebenernya buat PT sistem ini dan jawaban Shikimoto sebenernya juga kayak mereka belum bisa ngubah banyak ya buat PT sistem atau Scott sistem yang ada di CTDT tapi pastinya buat nge-balancing ke depan sistem mereka bakal ngambil feedback yang dikasih di Discord ini buat improvement ke depannya ya ini bukan PT sistem yang seharusnya ya tidak ada PT-PT nya menurut gue oke hal kedua yang dibahas lagi ini negatif lagi kenapa ya karena di ANIF ini ada event baru yang namanya United Challenge Eropa vs Latin dan itu adalah event PVP yang sebenarnya katanya ini ditujuin buat ngenalin pemain baru CTDT ya pengen dikenalin PVP gameplaynya kayak gimana lewat PVP mode yang baru ini tapi ternyata malah salah kaprah ya karena pas di ANIF ini di awal itu keluar bannernya Eropa sampai 2 biji yaitu Eropa Selection sama Spain ya jadi agak sedikit timpang ke Eropa dan Latin itu sama sekali gak ada Jepang ada sih satu part tapi kayak ya Jepang gak dapet buff apapun di PVP kali ini ya jadi lebih baik mungkin waktu di awal Eropa vs Jepang bukan Eropa vs Latin ya jadi agak sedikit big no juga dan negative comment banyak buat Piven ini gue pribadi juga untuk Unite Challenge ini sama sekali gak main ya selain hari pertama karena buat nyobain aja dari segi banner dari segi pemilihan buff PVP nya sih sebenernya oke oke aja ya 30 menit tidak ada extra time menurut gue ya so far so good sih sebenernya tapi ya overall untuk Unite Challenge ini big no juga lagi ya balasan dari Shikimoto ini seperti tadi gue bilang ya dia kayak buat kenalin new PPP tadi ke player baru tapi ke depan mungkin mereka bakal mikirin kayak buat ngilangin hidden ability ya biar imbang atau mungkin formatnya Eropa vs Jepang ya jadi ya agak sedikit telat nih kalau misalkan mau next time gitu ya tapi ya bakal di consider dan rewardnya juga di di event PVP kali ini Unite Challenge itu agak sedikit jelek ya jadi kayak gak ada semangat-semangatnya juga buat nge-push event kayak begini jadi gak gak worth it banget lah buat dimainin untuk event kali ini ya jadi mudah-mudahan untuk Unite Challenge ke depan bisa lebih baik ya next untuk Intercept Tsubasa Intercept Tsubasa banyak yang protes susah banget gue ya tau dah diantara kalian gue juga ngerasain hal yang sama karena gue juga sempet bikin tutornya tapi gak full ya gue selesai karena gue harus main sampai subuh gak mungkin kan gue jam 4 pagi nge-record komen-komen yang waktu gue pas lagi main ya jadi itu bakal ganggu serumah gue kan jadi mau gak mau gue jam 4 pagi gue tetap main aja tanpa gue masukin gameplaynya ya dan akhirnya jam 4 pagi itu gue selesai gue bisa dapet Intercept Tsubasa tapi disini lebih kepada komplainan yang ditulis atau diajukan itu kenapa Radunga di-ban untuk Tsubasa event ya sedangkan stage-nya itu 60% di-buff dan gimana ya mungkin susah ya karena si gensonya itu kuat banget di stage ini nah untuk Radunga kenapa di-ban gue udah bilang ya karena ini Radunga player yang punya si Radunga ini bakal dengan gampang bisa nyelesain dan player yang gak punya Radunga malah bakal kesulitan ya kayak jadi buat ngimbangin ya sengaja si Radunga ini di-ban ya jadi biar semua ngerasain hal yang sama gitu ya buat nyelesain si statenya Intercept Tsubasa ini terus berkaitan juga dengan info yang berikutnya itu banyak pemain yang kayak dikeluarin dengan bond exactly 11 pemain ya kenapa dikeluarin pemain seperti ini padahal buat PvP itu kayak useless ya jawabannya sebenarnya balik lagi ke yang event buat ngambil skill itu tadi ya jadi kayak mungkin mungkin ya ini gue gak tau ke depan bakal ada ya mungkin ke depan bakal ada event yang ngasih skill-skill lagi mirip dengan stage-nya Volley Hyuga ataupun intercept-nya Tsubasa dan itu pemain dengan bond atau pasif exactly 11 pemain itu bakal kepake banget ya pastinya di stage itu karena mereka udah ngasih shield stage-nya juga bagus khususnya buat stage itu karena mereka juga ada team link ya jadi ya pastinya kayaknya si pemain yang dengan bond exactly 11 pemain ini memang diciptain spesifik buat Anif ya jadi kayak sebenernya agak sedikit gimana gitu ya buat main team mono sekarang kayak cuman dipake buat nyelesaian satu stage doang ya bukan buat PvP ya oke next ini ada info tentang Dream Collection aja dari Oki si produser Dream Collection kali ini kan si Clifford bersaudara ya Brian sama Stain gue gak tau bacanya tapi anggap aja Stain kemunculan pertama Stain itu ada di Rising Sun dan kalian bisa baca cerita tentang Stain ini di story yang ada di in-game ya itu story khusus yang memang ada diciptain mungkin di CTTT doang ya mungkin story khusus yang kalian gak bisa baca di manga ya dan storynya itu bakal bercerita tentang Japanese sama Belanda yang bakal dus itu Belanda ya kalau gak salah ya gue lupa lupa inget ya tapi kayaknya iya sih harusnya karena kan ini kan cerita tentang Belanda ya jadi kayak itu pertandingan antara Jepang lawan Belanda dan disitu kayaknya si Stain mati ya jadi gue gak ngerti matinya kenapa karena gue belum baca juga ya yang gue tau sih kecelakaan ya jadi ya kalian nikmatin aja kalau memang kalian suka ya sama lore-nya si Kapten Tsubasa ya ya dinikmatin aja ini story yang diciptakan khusus ya mungkin atas izinnya si pengarang Tsubasa juga ya meskipun cerita ini gak ada di manga ya oke next gue bakal bahas update yang ada di notice pertama-tama soal maintenance minggu ini secara aneh biasanya cuma 2 jam itu minggu ini bakal 3 jam ya gue gak tau ini salah tulis atau gimana tapi gak pernah kejadian jadi kita lihat aja ya next untuk advent notification kita bakal ada kayak challenge road lagi ini buat update hari Jumat ya gak tau kenapa tulisannya renewal entah challenge roadnya dibuat baru atau sama-sama aja ya kayak kemarin jadi gue juga belum ada info lebih jauh soal ini jadi kita tunggu aja nanti tanggal 18 ya pastinya ya oke berikutnya update yang bakal keluar juga hari Jumat ini kita bakal ada cup dan cupnya itu bakal cuma dibolehin main pemain Jepang sama Latin doang ya jadi cuma boleh ada 2 negara ini aja ya Latin dan Jepang tidak bisa pemain Eropa ataupun Asia Qualifier ya berikutnya juga bakal ada login bonus gue gak tau ini login bonusnya bakal berapa tapi mudah-mudahan paling gak kita dapat bisa dapat 50 DB lah ya dari sini ya mudah-mudahan meskipun ya gue gak ada masalah kalau misalkan dipecah ataupun kayak kemarin misalkan harus dapet loginnya di hari ke 10 ya DB nya 50 gitu jadi ya gue rasa ini Anif ngasih 50 DB gue rasa wajar-wajar aja ya dan event mission kali ini kayaknya tidak ada dream ball karena hadiah dari yang dihujukin itu gak ada gambar dream ball jadi event mission kali ini kemungkinan bakal cuma ngasih tiket-tiket ataupun hadiah kayak black ball ya dan next info yang udah kalian harusnya tau ya karena kemarin juga gue nge-upload that wall banner ya jadi Jumat ini kita bakal dapet depan part 2 banner nya bakal 10 step harusnya menggunakan 440 DB ya seperti biasa harusnya sih gak 470 ya karena step 1 step 2 itu 30 40 dan step 6 sama step 7 juga 30 40 jadi total kalian harus menggunakan 440 DB terus untuk pemain yang bakal di rate up disini ada sawada dan awi baru ya cuman untuk warnanya apa dan details nya gue belum dapet jadi kayaknya bakal gue update lagi nanti di review Sontoloyo ya mungkin hari Jumat siang pas lagi maintenance ya mudah-mudahan sih 3 jam itu cukup waktu yang lama ya sampai jam 3 sore jadi ya mudah-mudahan salah tulis ya jadi sampai jam 2 aja kayak biasa ya jadi gue bakal live mungkin jam 1 buat nge-review Sontoloyo pemain dari Japan part 2 ini lalu banner yang lain juga bakal keluar hari Jumat ini yaitu patch Santana ya seperti biasa sih banner patch gak ada yang berubah ya 10 step dan kalian bakal garansi dapet Santana nya di step 10 cuman untuk info Santana nya sendiri warna apa juga gue belum dapet jadi kayaknya bareng sama Jepang nanti ya dan ya untuk info minggu ini seperti itu aja gue nge-record cukup lumayan panjang mudah-mudahan gue bisa potong jadi sampai 10 menitan ya ini gue record di 15 menit dan ya thank you banget kalian udah mau mampir buat ngeliat info Discord minggu ini dan makasih banyak supportnya sekali lagi makasih banyak juga udah mau mampir dan nonton bye bye